Jangan ada waktu sedetik pun yang nganggur. Jangan ada sejengkal pun lahan yang tidur. Dan jangan ada satupun sampah yang berhambur. Untuk apa? Untuk supaya terciptanya baldatun, peyibatun, warung. Harapan saya untuk masyarakat umum, jangan ragu untuk memondokkan anaknya kebesar kren. Walaupun terutama di sini, kita tidak menjanjikan selembar legalitas formal atau gelang. Tetapi setidaknya, hal itu juga ada upaya di sini dengan ada program paket belajar, ada paket C, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi, apalagi sekarang, RU pesantren sudah ada. Artinya, keberadaan pesantren sudah diakui secara legal formal. Sistem pendidikan pesantren ini sudah ada. Jadi tidak usah ragu. Walaupun di sini tidak ada bangunan sekolah. Tapi setidaknya pendidikan pesantren juga. Jadi jangan pernah ragu untuk memondokkan anaknya. Karena, ya mungkin pesantren adalah benteng terakhir. Untuk memperkuat akidah. Saya, walaupun istilahnya belum begitu tua, saya punya hati. Saya berpikir ada semacam kekhawatiran bagaimana nasib anak bangsa ke depan. Moralnya terutama. Masalah kecerdasan, masalah yang lainnya tidak perlu lagu, tidak perlu hal-hal. Tetapi ini masalah akidah, masalah moral. Dan pesantren hanya pesantren. Hanya pesantren, satu-satunya mungkin yang bisa membentengi itu. Menyelamatkan generasi. Ya, hanya itu mungkin pesan saya. Jadi, memang seperti inilah pesantren. Kalau dianggap tidak memiliki masa depan, saya kira pesantren jauh lebih memiliki visi ke depan. Bukan hanya dunia, tetapi kita berpikir akhirat. Jadi masa depannya sudah bukan dunia. Masa depan kita adalah masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!